Begini sensei, jadi saya pernah dengar dari teman atau dari murid atau yang lain bagaimana Kalau kerja di kapal longline Jepang, ikan tuna Jepang, itu katanya gajinya bisa sampai 30 juta sensei 30 juta saya percaya? 30 juta itu 1 bulan? 1 bulan? Wah, Masya Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Minasang genki desu ka nihongo gambaro desu Minasang selamat datang di channel saya Nihongo Gambaro Hari ini saya kedatangan tamu dari channel kampung Jepang Chahya Sensei Yoroshiku Onegaishimasu Sebelum mulai video kali ini, jangan lupa subscribe, like, dan share channel Youtube saya Nihongo Gambaro Dan jangan lupa juga subscribe channel Chahya Sensei Kampung Jepang Jangan lupa subscribe, like, dan share juga Ada banyak video mengenai bahasa Jepang dan juga mengenai pengalaman di kapal Jepang Hari ini saya dan Chahya Sensei akan membahas mengenai pengalaman pahit dan manis Selama Pengalaman pahit dan manis Chahya Sensei selama 5 tahun berada di kapal longline Jepang Hai, Minasang Hai, Jime Maso Hai, Sensei Bisa ceritakan gak Sensei mengenai pengalaman pahit dan manis selama berada di kapal longline Jepang Oke, pahit dulu ya? Ya boleh, boleh, pahit boleh, manis boleh, pahit yang manis juga boleh Yang terpahit ya, mungkin yang, bahkan yang terpahit itu mungkin gak bisa saya ceritakan Mungkin orang gak bakal percaya Dikit aja, sedikit aja Ya, sedikit, sedikit Jadi, di kapal longline Jepang memang kita harus disiplin Terus bertanggung jawab terhadap pekerjaan Kalau kita salah Ya, kita harus terima konsekuensinya Konsekuensinya dari orang Jepang tersebut Entah itu dari mulai dimarahin Bahkan mungkin ada kontak fisik dari orang Jepang Sampai ada seperti itu Oh, jadi itu yang paling pahitnya mungkin bisa dibilang kontak fisik mungkin ya? Ya, kontak fisik itu kadang gak ada Tapi, ya tidak bersifat penyiksaan sih Kalau kita berpikir positif ya itu justru Karena ya memang kita salah kan Orang Jepang cara menuguhnya seperti itu Dan, kenapa saya bilang pahit? Ya memang, ya pahit Pahit itu bukan berarti Bukan orang Jepangnya yang seperti itu Tapi, hidup saya itu loh Hidup saya yang pahit banget Maksudnya, kerja mau kayak gini Kan, orang Jepang itu menindak saya karena saya salah Betul sekali Karena saya salah Jadi, saya lebih merasa pahit itu Merasa Posisi saya ini sekarang sebagai seorang anak buah kapal Ya, merasa pahitnya disitu sih Lebih ke Diri sendiri gitu Apa yang diambil sama diri sendiri Bukan pengaruh orang Jepangnya Ya, karena saya seperti itu kan ya wajar Karena memang saya ini bawahan Buah kapal gitu kan Ya, saya ceritakan lah salah satunya Ya, contohnya gimana sih sih? Contoh, realnya contoh nyatanya ini gimana? Saya itu pernah waktu itu keadaan sedang Sike Sike? Oh, mbak besar ya Itu mbak besar bisa dibilang ya Badai lah ya Ya, badai lah Datang badai di laut Kemudian Ada Motsure Motsure itu kusutan Motsure, oh jadi kusutan dari Benang-benang pancing, alat pancing Kutsure Motsure Motsure Semuanya sibuk ya Waktu itu si tali Tali utamanya itu Mainline Atau Mekinawanya itu harus dipotong Kemudian diberi Dikasih Rajiobuy Potong Dikasih Rajiobuy Ya, jadi logiknya seperti ini Jadi kan ada Beberapa Tali yang kusut Jadi talinya kusut Untuk menyelesaikan kusutan itu Nanti Kita harus mengamankan Si tali utama yang tersisa ini Jadi biar yang tersisa Enggak kusut juga Enggak kusut dan tidak menghalangi Olah gerak kapal Karena kalau si tali ini masih dibiarkan Kapal juga bergeraknya Masih Kehalang sama itu kan Jadi pergerakannya Enggak bebas Jadi enggak bebas Karena ada yang kusutan itu kan Dan juga kadang Si tali utamanya ini justru Manteng banget gitu kan Si tali utamanya itu Jadi Mau enggak mau Untuk menyelesaikan Motsure ini nih Kita harus memutuskan si tali utamanya Dan biasanya dikasih juga Bui Bui Apa sensei radio bui itu Radio bui itu semacam alat Untuk mendeteksi Keberadaan Keberadaan posisinya itu dimana Jadi ibaratnya Ditaruh GPS ya Iya semacam GPS Jadi buat lacak Jadi dilacak Ini keberadaannya dimana gitu ya Oh begitu sensei Terus sensei lanjutnya gimana Nah pada waktu itu Kan butuh radio bui itu Untuk diputusin Terus ngopas radio bui Nah Biasanya Radio bui itu kan ada di atas Untuk menurunkan radio bui tersebut Biasanya Memerlukan dua orang Karena Karena ada di atas Bagian kapal Atas Yang satunya lagi Harus menerima dari bawah Tapi pas waktu saya Ngambil ke atas Begitu saya mau turunkan Enggak ada orang Sibuk semua Orang tuh sibuk semua Sibuk semua Jadi ya saya inisiatif Untuk menundukannya sendiri Dilempar atau gimana Enggak Ada antenanya tuh Antenanya tuh diulur begini kan Pelan-pelan Ternyata pas begitu Saya menundukkan Badan begini Terus diturunin pelan-pelan Datanglah ombak dari belakang Waduh Akhirnya Hantam sama ombak Puang Jatuh Jatuh saya sama buinya itu Oh sensei Jatuh buinya juga jatuh Saya sama saya Sama saya itu jatuh Buinya dan saya jatuh bareng Jatuh itu ketinggian Sekitar mungkin Ada 3 atau Aduh 3 meter itu Kerasa banget sensei Iya Dan saat itu Yang terjadi apa Itu Orang Jepang Yang dia katakan Sama orang Jepang itu Bukan Bukan sensei yang selamat Atau enggak Tapi buinya ya Justru mau lah Dia tanya Gak apa-apa Itu buinya Itu kalau buinya rusak itu Gaji kamu enggak cukup Katanya buat Gantiin bui itu Kerja itu yang bener Ya kan Gaji kamu satu tahun itu Enggak cukup Buat beli Jadi yang dikhawatirkan Bukannya sensei-nya Malah buinya dulu Bukan saya Tapi buinya Tapi biar bagaimanapun Saya memang salah Memang benar Saya memang salah Kalau saya Kalau saya lebih memperhitungkan Ombak Atau saya lebih hati-hati Mungkin Itu tidak akan terjadi Saya simpulkan Sudah saya yang salah Ya kalau dipikir-pikir Senconya ya Kaptennya Mungkin Wajar juga marah Marah seperti itu Karena kan memang Kalau bui ini rusak Memang harganya mahal Kalau Sensei-nya enggak diomelin Atau dimanjain Nanti kejadian tersebut Akan berulang lagi Makanya Ya Tentul ya Pahit di sini Pahitnya itu ya Sensei-nya Posisi saya Pahit banget Bukan Orang Kampungan saya Iya Jadi karena memang Memang karena salah Makanya jadi seperti itu Ya Benar Nah itu Salah satu contoh Pengalaman pahitnya Sensei Selain itu Ada enggak Yang lebih pahit lagi Daripada itu Oh banyak Oh banyak Gak bisa diceritain ya Gak bisa diceritain ya Gak bisa diceritain ya Bisa 2-3 jam Oke Banyak ya Iya sensei Gara-gara Misalkan Buang sampah Simbarangan Itu bukan buang sampah Saya itu Saya kan habis Potong sashimi Ya potong Ikan mentah ya Sashimi ya Ikan itu Buat dibuat Sashimi Kan Sisaan potongannya itu Yang kecil-kecilnya Dibuang ke laut langsung Sisaan ikan itu Pas saya buang Mungkin ada salah satu Potongan ikan yang Gak kebuang ke laut Tapi malah nempel di dinding kapal Jadi gak bersih Ibaratnya gak buangnya ya Iya Ada yang nempel Dan kalau daging ikan Kan nempel di dinding itu Udah nempel aja Sampai kering Gak akan copot ya Gak jatuh Saya lagi kerja Dipanggil lah Sama kepala kamar mesin Dipanggil Terus Iya Dia bilang Kenapa kamu Buang sampah sembarangan Kata saya Saya gak pernah buang sampah sembarangan Itu apa Saya cari-cari Sampai susah banget Itu menemuin yang dia maksud Karena Kecil Sangat kecil Sangat kecil Kita aja mungkin gak nyadar Kalau itu akan ada sampah Akan ada tempelan di dinding Dan itu dimarahinnya itu Sampai Mungkin ada saya berdiri Satu jam lebih Gara-gara gitu doang Jadi kalau misal Kesalahan kecil Jadi mungkin bisa besar banget Di kapal itu sensei Karena memang mungkin Orang jepangnya pengen ngedidik Biar bener-bener disiplin Mungkin Karena kan yang kita tahu Setelah saya pelajari Memang orang jepang itu Tidak pernah meremehkan hal kecil Iya bener Dari hal sekelian Secil apapun Dia selalu Kelitik Makanya kalau Pengalaman sensei Kalau berdasarkan yang saya dengar Pengalaman sensei di kapal itu Kalau orang yang kerja di kapal itu Bawa peran Kapal Jepang khususnya ya Mungkin Gak akan betah sensei ya Gak akan betah Karena dikit-dikit Diomelin Dikit-dikit diomelin Hal kecil diomelin Iya Jadi bener-bener harus Iya Siapkan mental Betul sekali Jadi bener-bener Memang perlakuan seperti itu Jarang kita lakukan Sekalipun kerja di Indonesia Mungkin Gak sampai segitunya Dan ya kita Dibandingkan dengan Orang Indonesia sendiri Kan Gak seteliti itu Saya orang Indonesia Dan saya bekerja bersama orang Jepang Otomatis saya harus mengikuti Ya betul Cara kajam mereka Otos kajam mereka Dan ya disitu mungkin Kenapa terasa berat Kenapa terasa sangat pahit Karena perbedaan level Mungkin budaya juga Terus Cara pandang Apa Seperti kedisiplinan Terus ketelitian mungkin Karena berbeda Akhirnya itu yang menyebabkan Mungkin Terjadinya Ya misal perasaan Gak seneng Atau misal Gak betah Jadi ya Untuk menyiasatinya Ya harus Ya menurut saya Sebagai Awak kapal Ya mungkin Minasang yang akan Berangkat Di kapal Jepang Ya harus Menyadari hal itu Bahwa nanti Orang Jepang itu Teliti Orang Jepang itu Benar-benar disiplin Gitu yang saya mungkin Ya Makan dari itu Setiap proses yang dilalui Baik itu dalam Mencari pengalaman Baik itu dalam Belajar Di LPK Ya Itu harus benar-benar Kita lalui dengan baik Betul Harus benar-benar kita Mendapatkan hasil dari itu Jangan sampai Kita anggap itu Semua proses Dan ya Kita main Begitu saja Nanti kaget juga Nah itu pengalaman pahitnya Sensei Nah pengalaman manisnya Begini sensei Jadi saya pernah denger Ya dari Teman Atau dari murid Atau yang lain Bagaimana Kalau kerja di Kapal longline Jepang Ikan tuna Jepang Itu katanya gajinya Bisa sampai 30 juta sensei Ada sensei Ada kabar Kabar sekelibat Sampai dapet 30 juta Nah itu saya Mau konfirmasi nih Kira-kira Emang benar seperti itu Atau Bagaimana gajinya gitu sensei Kalau bilang gaji Saya gak bilang iya Tapi kalau bilang dapat Ya dapat maksudnya Dapat 30 juta Itu bisa jadi Ya jadi Saya ralat ya Aminah sang ya Jadi Dapat penghasilnya Sampai 30 juta sensei Bisa jadi Bisa jadi 30 juta saya percaya 30 juta Itu satu bulan Satu bulan Wah masya Allah Bersih loh Itu bersih lagi Ya Allah Bersih Ini kita sekarang bisa ya 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 Kalau tadi ini Berbicara pahit Ya pahit tadi ya Ini sekarang yang manis-manis Pasti bakal tergantikan Kalau kita udah bicara Masalah ini Ya gak peduli Saya bilang bisa 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 kita dapat segitu 30 juta Satu bulan Itu sensei Manager aja Mungkin kalah sensei Kalah Masya Allah Jadi maka kenapa Saya bertahanan Bulan-bulan di kapal Jepang Karena itunya Jadi bukan gaji Tapi Pendapatan 30 juta Luar biasa sensei Itu besar banget ya Udah bersih Udah bersih lagi kan Bersih itu Karena kita makan kan di kapal Iya makan di kapal Tidur juga di kapal Bahkan sampai Jus Kopi Sebagian di kapal Disediakan Tapi di sisi manisnya Ya ada sisi pahitnya Yang tadi sudah kita bicarakan Tapi dari sisi pahit yang tadi itu ya Sebenarnya kalau kita mau ambil Itu pelajaran yang Benar-benar Sangat berharga buat kita Kedisiplinan Ketelitian Segala macam itu Yang mungkin Jarak sekali ditemukan Betul sekali Bahkan di Selanjutnya Di pendidikan sendiri ya Di tempat pendidikan Atau tempat apamu Ya Masih berapa persen lah Dari kenyataannya Jadi memang benar Apa yang dialami itu Yang bukan semata-mata Hal buruk Tapi buat Pendidikan kita juga Pelajaran Ryo Yakua Kuchini Nigasi Itu seselur dengan itu Ryo Yakua Kuchini Nigasi Apa artinya sensei Obat yang pahit itu Mujarab Obat yang pahit di mulut Itu mujarab Oh betul ya Obat semua ratat-ratat Obat yang mujarab itu Pahit di mulut Ya intinya Intinya begitu Intinya yang mujarab itu Belum Pasti Ya belum tentu Itu manis-manis Tapi yang pahit Justru itu mujarab Jadi pengalaman pahit Justru malah berguna Untuk diri kita sendiri Lanjutin yang tadi sensei Yang 30 juta Ini sedikit aja Kenapa saya bilang Sedikit ceritain Kalau gaji saya bilang Enggak Karena Enggak sebesar itu Gajinya Gajinya gak sebesar itu ya Untuk tahun ini sih Gaji itu 130 ribu yen 130 ribu yen Bisa Sampai 16 juta ya Ya mungkin Sekitar segitu sensei 17 juta ya Itu bersih sensei Ya bersih Waduh Lumayan besar sensei Gajinya ya Bersih itu dihitung Kalau kita menghitung kebutuhan ya Karena Kalau kebutuhan kan Sudah dicukup Bisa mau oleh kapal Kebutuhan makan Paling kebutuhan pribadi Seperti jajan-jajan ya Beli sesuatu Atau apa itu Jadi Yang kita pakai 16 juta itu Kita pakai Kalau kayak makan Kebutuhan primer Mungkin udah Tercukupi dari kapal ya Nah 17 juta tuh Kemudian berarti Kalau mencapai 30 juta Ada 13 nya lagi Yang belum dapat 13 juta lagi kan 13 juta sangat memungkinkan Dapat uang dari Uang reject Uang reject Saya katakan itu Uang reject Uang reject Maksudnya gimana ini Uang reject Itu berarti Pendapatan kapal Atau hasil tangkapan kapal Yang Yang Uangnya itu Tidak dimasukkan Ke Pemilik kapal gitu Maksudnya uangnya itu Jadi dibagikan Oh Ibaratnya bonus Bonus mungkin bisa disebut gak Reject Reject Istilah reject Atau katakan Uang sirip Uang sirip Kodenya Uang sirip Kodenya uang sirip Saya gak bisa Jelasin lebih jauh Itu uang sirip Uang reject Pokoknya uang reject Jadi Intinya Intinya gimana Kita kan Kerjaan itu di kapal mancing Mancing Akap ikan Itu kan acara memancing Jadi kan Tidak semua Ikan yang nyangkuti pancing Itu ikan yang diharapkan oleh Perusahaan Oh jadi ikan yang diharapkan kan Ini ikan tuna Yang target utamanya itu kan ikan tuna Ya ikan tuna Dan sama Paling ikan marlin Ya marlin Ikan marlin itu kan Nah Ada beberapa ikan yang juga diambil Ya Cuma Si Uang dari hasil menjual ikan tersebut Itu dibagikan ke APK Oh jadi Kaptennya itu gak ngambil Gak ngambil Ini kebijakan Tiap kapal Atau Apa Tertentu Jadi Setiap kapal berbeda Atau setiap kapal sama sensei Setiap kapal berbeda Oh berbeda Kepetulan Tempat sensei itu Jadi uang reject ini Tangkapan yang selain Tuna dan marlin Diserahkan kepada ABK Ya Dan saya sendiri Sempat menerima Sampai belasan juta Belasan juta Dari uang reject itu Makanya saya bilang Tadi bisa Bisa 30 juta ya Itu Tapi tidak semua kapal Tidak semua kapal Dan juga Tidak tiap bulan sensei ya Enggak tiap bulan Enggak tiap bulan Jadi tergantung Tergantung Penghasilan Tergantung Jadi ibarat Kalau orang kerja di pabrik Tergantung lemburan gitu ya Ya mungkin Kan lemburan naik turun ya Fluktuatif Oh begitu sensei Begitu Ada yang gak ada Sama sekali juga ada Ada yang Ada dibagi Tapi juga rata Ada yang dibagi Tapi cuma sedikit Ya itu bermacam-macam Ya tergantung Amal ibadah ibaratnya Tapi saya sendiri Pernah mengalami Pernah naik kapal Yang bagian uang rejectnya itu Sampai dengan Belasan juta Belasan juta Langsung auto Bikin rumah sensei ya Kalau dapat segitu Tiap bulan sensei ya Wah Jadi benar-benar Penghasilannya bisa Bisa dapat Sampai 30 juta Tapi Kemungkinan Enggak tiap bulan Dan enggak semuanya sensei Enggak semua kapal Jadi tergantung Kapal masing-masing ya Ya jadi Buat minasang yang Ingin Apa ya Ingin bekerja di kapal Long lain Jepang Ya berharap aja Berdoa Mudah-mudahan Dapat seperti itu Dapat kapal bagus Kebijakan-kebijakannya Ya kalau misal Ada hambatan Maksudnya bukan Kapal yang enggak bagus ya Ada hambatan Ya harus bersabar ya Ya itu sih Itu sih pasti Itu pasti ya Jangan Karena ada hambatan Di kapal Misal diomelin terus Atau Enggak bisa-bisa kerja Malah justru minta pulang Justru itu yang salah kan Ya Jadi walaupun ada hambatan Dengan senpai Dengan kapten Ya tetap dihadapi Dengan penuh semangat gitu sensei ya Oke sensei Arigatou gozaimasu Oke Terima kasih Atas kesediaannya hari ini Berbagai pengalamannya Ya mudah-mudahan Pengalaman ini bisa Pengalaman yang sensei share ini Bisa bermanfaat Untuk minasang yang menonton Video ini Jangan lupa Sebelum kita mengakhiri video ini Subscribe channel saya Nyohongo Gambaro Dan subscribe Kampung Jepang Kampung Jepang Jangan lupa Ya jangan lupa minasang ya Subscribe Like dan share Sekian video hari ini Semoga bermanfaat Arigatou gozaimasu Arigatou gozaimasu Arigatou gozaimasu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh